Gaya hidup glamor dan mewah seakan sudah melekat dan sulit dipisahkan dari kehidupan para artis Indonesia. Meskipun tidak semua artis, tetapi masyarakat sudah kadung percaya bahwa kenyataannya para artis memang menikmati hidup mereka yang serba glamor dan mewah mulai dari pakaiannya yang harganya jutaan, rumah mewah, kendaraannya, dan banyak lainnya. Memang tak ada yang salah, karena mereka memiliki semua itu dengan uang mereka sendiri, mereka memeras keringat hampir dari pagi sampai pagi lagi, pastinya gaya hidup mereka sepadan dengan kerja keras mereka. Dari gaya hidup mereka yang dipenuhi dengan kemewahan ada satu hal yang menarik untuk kita simak, salah satu yang menarik perhatian kita khususnya kamu para cowok adalah mobil mereka yang harganya bikin geleng-geleng kepala. Berikut adalah 5 mobil mewah artis Indonesia. Ferrari F430 Kevin Aprilio Siapa sangka anak dari pasangan selebriti ADMS dan memes ini juga menekuni bisnis forex, ditambah lagi Kevin Aprilio masih berkecimpung sebagai salah satu musisi mengikuti jejak kedua orang tuanya. Wajar saja artis muda ini mampu membeli mobil mewah Ferrari F430 yang diperkirakan berbanderol 3,5 miliar. Ferrari F430 debut pertama kali di ajang Paris Motor Show tahun 2004, suksesor dari Ferrari 360 Modena ini menjadi mobil sports car Ferrari yang banyak menuai respon positif. Bagaimana tidak, mobil ini bisa dikatakan menjadi salah satu model Ferrari yang banyak dikembangkan berdasarkan input pembalap F1 tersukses sepanjang sejarah yaitu Michael Scumacher saat dirinya masih menjadi pembalap utama Scuderia Ferrari di ajang balap F1. Maserati Gran Turismo Farel Bramasta Di umurnya yang masih muda artis Farel sudah mampu mengoleksi beberapa mobil mewah, salah satunya adalah Maserati Gran Turismo 2 pintu yang ditaksir bernilai 3 miliar. Di samping itu artis muda ini juga memiliki beberapa mobil mahal lainnya sebut saja Reng Rover Velar senilai 2 miliar dan Jaguar XF senilai 1 miliar. Gran Turismo dari Maserati Indonesia hadir dalam mesin bensin dengan perpindahan mesin 4.691 cc yang menawarkan tenaga 460 horsepower. Maserati Gran Turismo tersedia dalam transmisi 8 speed otomatis yang memiliki penghematan bahan bakar 10 kmpl. Gran Turismo adalah 2 pintu, 2 plus 24 tempat duduk dengan kursi belakang kecil yang mengutamakan kemewahan dan kecepatan. Porsche Cayman Deddy Corbuzier Selebriti berkepala plontos ini dulunya memulai karir di layar kaca sebagai pesulap, kahliannya bahkan diakui dunia melalui penghargaan words based mentalis. Kini Deddy lebih terkenal berkarya melalui channel Youtube sendiri, bukan rahasia kalau Youtuber memiliki penghasilan fantastis, salah satu bukti kerja kerasnya tampak pada mobil mewah Porsche Cayman yang berbanderol 1,5 miliar. Porsche sebagai produsen otomotif asal Jerman memang seringkali dikenal akan produk artistiknya meliputi mobil SUV, sedan dan sport. Porsche Cayman berangkat dari bodi Boxster sebagai generasi pertamanya pada tahun 2005. Porsche Cayman yang diklaim berdiri dalam kategori Boxster merupakan gabungan dari mesin Boxster bertubuh flat serta roadster sebagai mobil berpintu 2. BMW i8 atau Halilintar Sebagai Youtuber dengan subscriber terbanyak se-Asia Tenggara nama Atta Halilintar langsung kondang, suami Aurel Hermansyah ini memiliki BMW i8 senilai 4,4 miliar sebagai tunggangannya. Bukan cuma itu, Atta juga mengoleksi sederetan mobil mewah. Seri I merupakan mobil-mobil dengan teknologi hibrid atau listrik murni dari BMW. BMW i8 merupakan seri I pertama yang diboyong BMW ke Indonesia sejak tahun lalu, perusahaan mengklaim model ini sebagai sports car pertama di dunia yang diproduksi dengan fokus pada prinsip pengembangan berkelanjutan atau ramah lingkungan. Hal itu karena penyematan teknologi hibrid yang membuat mobil ini memiliki dua sumber energi, yakni mesin konvensional berbahan bahkan minyak dan mesin dengan dua motor elektrik yang digerakkan dengan tenaga listrik. Rolls-Royce Ghost Rafi Ahmad Di prediksi harga baru koleksi mobil mewah Rafi Ahmad tersebut bernilai 13 miliar, Rafi pun pernah mengatakan mobilnya tersebut terlalu besar hingga lebih banyak diam di garasi. Mengintip data resmi Rolls-Royce Indonesia adalah mengusung mesin berkonfigurasi V12 Twin Turbo charge 6,75 liter yang menghasilkan tenaga 563 horsepower dan torsi 627 pound fat. Yang lebih canggih tenaga mobil ini dikirim melalui sistem penggerak semua roda melalui transmisi otomatis ZF8 kecepatan yang dilengkapi sistem transmisi satelit Rolls-Royce. Sistem ini mengambil data melalui GPS untuk memilih gigi yang optimal untuk tikungan mendatang. Selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan fitur yang sangat inovatif dari sistem suspensi planar. Itulah 5 mobil mewah artis Indonesia. Terima kasih telah menonton!